Intro Oke sepanjang ibadah AUG saya mendapat remang untuk embrace the change kita Dalam kehidupan kita kita gak boleh anti dengan perubahan Setiap kita ini pasti akan ngalami perubahan demi perubahan Dalam kehidupan kita ada fase demi fase yang Tuhan itu selalu kerjakan dalam kehidupan kita Hari ini kita mungkin dipimpin nanti kita bisa memimpin Hari ini kita anak besok kita akan jadi orang tua Gak ada amin Hari ini kita bisa ngalami sesuatu mungkin yang gak enak Tapi gak mungkin selamanya begitu Begitu juga sebaliknya kita bisa ngalami situasi yang mungkin kita nikmati hari ini Mungkin kita bisa nikmati lagi gitu Tapi kita harus tau kita gak boleh anti dengan perubahan Apalagi anak-anak muda sekarang kluktuatif sekali Dinami sekali Wah trendnya itu Kadang ini kadang itu Orang sekarang bisa gak selai 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 Apa sih saya pikir Selai itu apa sih selai itu ya saya taunya roti selai itu Gitu ya Selai gitu ya Ya gitu-gitu jadi saya liat wah anak muda sekarang itu keren-keren Makanya senang sekali bisa ada bersama-sama di tengah-tengah kalian pada sore hari ini Tapi kita gak boleh anti dengan perubahan Kita mau belajar dari satu kisah ini yang Kita mau belajar bagaimana sih kita ini Bisa mengubah atau bisa mengalami perubahan di tengah-tengah situasi yang mungkin kita bikin sendiri Dan bahkan itu situasi yang dalam tanda kutip adalah itu karena kesalahan kita Ya ini semua terjadi karena aku punya salah ini keputusanku yang dulu Sehingga hari ini aku harus mengalami seperti ini Dan ya sudah mau gak mau aku jalanilah Butuh keberanian untuk kita berkata no stop aku gak mau begini lagi Sehingga kita gak ada di dalam situasi yang sama Banyak orang pengennya ada di dalam situasi yang berbeda Tapi tidak mau punya Tetapi tidak punya keberanian untuk berubah Aku mau tetap sama aja Begini aja Tapi aku pengen berubah sih Tapi ah udahlah begini aja lah Gak usah berubah macam-macam lah Ya ini karena resiko Ya ini karena keputusanku yang salah Ya ini karena ini ya sudah aku nikmatin aja lah It's okay dengan keadaan seperti ini No, no, no disana bukan rencana Tuhan ada disitu Tuhan tidak pernah membiarkan kita Terus ada di dalam situasi yang sama karena kesalahan kita Apalagi keputusan kita Tuhan tidak pernah membiarkan kita ada di satu titik yang sama Ketika manusia berdosa Tuhan pun tahu itu Dan Tuhan kirim Tuhan Yesus untuk berdosa manusia Ketika Adam dan Hawa berdosa Dia melakukan kesalahan Tuhan tidak ngomong begini ya sudah Dead end si kisahnya adalah Kejadian satu, kejadian dua, kejadian tiga Setelah itu ada kejadian-kejadian yang lain Bahkan keluaran, bilangan dan semuanya gak ada Karena sudah selesai Karena sudah selesai kisahnya antara Tuhan dengan manusia Karena manusia jatuh di dalam dosa Selesai sampai situ aja Tapi gak tuh Masih ada imamat Masih ada ulangan, bilangan dan ulangan Dan masih ada terus Ceritanya terus Joshua dan semua Muncul terus ke bawah Perjanjian lama sudah berakhir Yesus datang Ada masa-masa hening Maliaki ke Matius Selain itu Tuhan hadir Kisah perjanjian baru dimulai Dan Yesus mati di atas kayu salib dan terus Dan Yesus mati di kayu salib Apakah selesai kisah Tuhan dengan manusia? Enggak Kisah Tuhan dengan manusia gak selesai Setelah Yesus mati di atas kayu salib Masih terus berlanjut Terus aja sampai ada wahyu nanti Wahyu adalah kitab tentang nubuatan Kejadian nanti Masa depannya tuh begini Begini, begini, begini Itu awasan untuk setiap kita Artinya apa? Tuhan tidak pernah Menginginkan kita ini hilang hubungan dengan Dan pribadinya Dia adalah Allah yang terus mengerjakan sesuatu dalam hidupan kita And seasons come and seasons go Selalu berganti terus Terus berganti dan Dia adalah Allah yang hidup dan dia adalah Allah yang setia Dia alpha dan dia omega yang awal dan yang akhir Katakan amin Nah kita mau belajar hari bagaimana kita embrace the chance Dan satu kisah yang menarik menurut saya Kejadian 21 ayat 4 sampai dengan 14 Ini kisah tentang Abraham Sarah Dan Hagar Which one kita? Abraham, Sarah atau Hagar? Saya mau tanya dulu siapa yang memilih Abraham? Abraham Siapa yang memilih Sarah? Polling dibuka hari ini Aogers Anda Bisa polling DWA group Masing-masing CG Siapa yang mau memilih Hagar? Tidak ada juga Terus ada yang mau memilih siapa? Oh memilih Tuhan Yesus Karena ada tiga pilihan Anda tidak memilih siapa-siapa Anda yang rugi sendiri Tapi pilihan kalau pilih Tuhan Yesus pasti tepat Nah kita mau belajar dari tiga tokoh ini bersama-sama Aogers Kejadian 21 ayat 4 sampai dengan 14 Mari kita buka bersama-sama Kejadian 21 ayat 4 sampai 14 Yang sudah mendapat katakan Yes Oke seperti biasa Kita akan baca bergantian Mulai dari saya Ayat genap Anda ganjil Terus berulang-ulang Sampai Nanti yang terakhir Ayat yang ke-14 Yang sudah siap katakan Amen Oke Satu, dua, tiga Kemudian Abraham menyunat Isaac anaknya itu Ketika ia berumur delapan hari Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Ayat ke-5 Berkatalah Sarah Allah telah membuat aku tertawa Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku Tuju Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Isaac disapi itu Ayat yang ke-9 Berkatalah Sarah kepada Abraham Usillah hamba perempuan itu beserta anaknya Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Isaac Tetapi Allah berfirman kepada Abraham Janganlah sebal hatimu Karena hal anak yang dan budakmu itu Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu Haruslah engkau mendengarkannya Sebab yang akan disebut keturunanmu Ialah yang berasal dari Isaac 13 Kesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar Ia meletakkan itu beserah dengan anaknya di atas bahu Hagar Kemudian disuruh nyala Perempuan itu pergi Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba Kita tahu kisah ini Terjadi Bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah Untuk memberikan keturunan baginya Dan Sarah waktu itu dia dalam prosesnya perjalanannya Mereka menanti janji Tuhan Dan tak kunjung datang Sehingga pada waktu itu Sarah muncul dan berkata Sudahlah Kamu bolehlah Tuhan kan ngomong sama kita Bahwa kita akan punya anak Ya sudah lah Aku sudah begini Sudah tua rentah Begini Tidak mungkin punya Punya anak lagi Karena sudah mati Haid dan semuanya Oke lah Berarti bukan jalan Tuhan Bukan ini Ya sudah lah Ini bukan jalan Tuhan Bukan tidak begini Ya sudah lah Kita ambil jalan yang lain Menurut saya adalah Kamu harus tidur dengan budak yang ini Dengan Hagar Dan begini Begini Dan Abraham melakukan itu Dan mengandunglah si Hagar Disanalah muncul dua keturunan Antara keturunan Abraham Keturunan dari Sarah Dan keturunan dari Hagar Dan terjadilah Gitu ya Polemik dan semuanya Bla 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 Ininya begitu Tapi tahukah Disanapun ada Tuhan loh Di dalam disitu pun ada Tuhan Dan Tuhan gak pengen Kita sekalipun Si Abraham dan Sarah Dia mengalir keputusan yang salah Dia berjalan Dengan caranya sendiri Dia kira Dia kira bahwa Ini adalah jalan Tuhan Tapi ternyata yang mereka lakukan Adalah bukan jalan Tuhan yang dilakukan Berapa banyak Kita juga sama Kita ngira Oh gak gini Gini Mungkin begini Mungkin begitu Yes Kita ngambil keputusan Sesuatu yang salah Tiba-tiba Kita harus Menanggung sesuatu Dan itu memang konsekuensinya Itu memang konsekuensinya Ada kesalahan Ada konsekuensi Gak bisa Ada sebab Pasti ada Akibat Dan Tuhan tidak hilangkan ini Tetapi Tuhan gak berhenti disitu Kasih karunia Tuhan tuh gak berhenti disana Karena memang Harusnya Ada sesuatu yang harus Dirubah Di dalam keluarga ini Ada sesuatu yang Perlu dirombak Di dalam keluarga ini Keluarganya Abraham Sarah dan Hagar Gak bisa Kayak gini terus Gak bisa Ini adalah Sona nyamannya nanti Sona nyamannya nanti Akhirnya kita gak Pergi kemana-mana It's okay lah Lakukan kesalahan Ya sudah lah Nanti aja Nanti satu tahun Dua tahun Tiga tahun ke depan Empat tahun ke depan Ya sudah nanti Kalau sudah tahu Ya sudah Nanti kan ya sudah Sudah sekian tahun Sudah berapa lama ya Oke lah Gak gitu Masa tidak Segampang itu Waktu Abraham Melakukan kesalahan Sarah melakukan kesalahan Dan Hagar pun juga Melakukan kesalahan Di sana semuanya Tuhan gak berhenti Sampai situ Keadaannya itu pun Harus berubah Butuh keberanian Untuk kita bisa Dealing dengan apa yang Menjadi kesalahan kita Kita perlu keberanian Untuk mengubah Sesuatu Kita gak bisa Membiarkan itu Banyak orang berpikir Gak usah Nanti aja Ke depan begini No 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 Apa yang belum Kau selesaikan itu Nanti akan jadi PR kita di depan Kita perlu Mengerti hal ini Bukan hanya Kita mengerti Sesuatu yang Lebih baik Untuk kita Melakukan Lebih baik Tapi kita Mengerti Saya Waktu merenungkan Hal ini Oh girls Berapa banyak Gitu ya Kalau kita melihat Kisahnya dulu Coba Kejadian 16 Ayat yang ketiga Sampai dengan Yang keempat Kejadian 16 Ayat yang ketiga Sampai dengan Yang keempat Jadi Sarai Isti Abraham Mengambil Hagar Hambanya Orang Mesir Itu Ketika Abraham Telah 10 Tahun Tinggal Di Tanah Kanaan Lalu Lalu ia Memberikannya Kepada Abraham Suaminya Untuk Menjadi Istrinya Abraham Menghampiri Hagar Lalu Mengandunglah Perempuan itu Ketika Hagar Tahu Bahwa Ia mengandung Maka Ia memandang Rendah Akan Nyonya Bayangin Kalau kita Baca Waktu itu Umur Umur Abraham itu 86 Tahun Dan Waktu Ishak ini Lahir Abraham umur 100 tahun 14 Tahun Sarah Itu Gitu ya Dianggap Enteng Sama Si Hagar Ini Ah Dasar lu Perempuan Mandulu Ah Dasar kamu Gak bisa Punya Anak Situasi Yang Tidak Enak Dialami Oleh Si Sarah Sarah Gak Enak Ngalami 14 Tahun Bayangin Terus Begitu Terus Begitu Tapi Waktu kita Mau Merubah Sesuatu Nanti Kalau aku Usir Si Hagar Dan Anaknya Terus Keturuhannya Abraham Siapa Kadang Kita Benci Keadaan Kita Hari Ini Tetapi Kita Tidak Mau Perubah Keadaan Kita Kadang Kala Di dalam Situasi Ini Sarah Itu Sudah Aduh Males Banget Ketika Aduh Aku Salah Ngapain Sampai Hagar Ini Hamil Sama Abraham Sehingga Dia Pala Merendahkan Dan Sarah Ngomong Sama Abraham Itu Jadi Begini Dia Merendahkan Aku Dan Semuanya Blah Blah Silahkan Kamu Lakukan Apa Yang Kau Anggap Baik Karena Dia Adalah Hambamu Si Hagar Dia Semuanya Lagi Hamil Tiba-tiba Si Sarah Seolah-olah Si Sarai Ini Dia Ngomong Wah Dia Hagar Si Hagarnya Kisahnya Begitu Hagarnya Lari Dengan Perut Yang Besar Dia Lari Kepada Gurun Syur Nanti Kita akan Lihat Ceritanya Tapi Tuhan Ngomong Kembali Lagi Kesana Kembali Kesana Ke Abraham Terus Merenungkan Kisah Ini Aog Hales Kita Saya Cuma Memikirkan Bahwa Kadang Kita Benci Keadaan Kita Tapi Kita Enggak berani Ambil Keputusan Untuk Berubah Bahkan Kita Seolah Menyalahkan Orang Lain Tuding Sana Tuding Sini Sehingga Sebetulnya Kita Enggak Membereskan Masalah Yang Ada Tapi Justru Memperkeruh Masalah Wah Masalah Dia Wah Ini Padahal Dianya Sendiri Yang Biang Masalah Tapi Kita Ngomong Oh Ini Gara Dia Kanan Kiri Semuanya Oh Gara Gara Papa Aku Gara Mama Aku Jadi Keluarga Aku Begini Oh Kayak Gini Apapun Yang Terjadi Perhatikan Ini Tuhan Ada Di Tengah Tengah Kita Dia Ada Bersama Dengan Kita Karena Dia Adalah Allah Yang Immanuel Jangan Blaming Samban Sambuan Jangan Kejangkala Kita sudah Ganti Semuanya Sudah Ganti Semuanya Tapi Kita Gak Bisa Berubah Kenapa Karena Kita Memutuskan Sesuatu Yang Salah Andekan Waktu itu Sarah Kita Berusaha Karena Keputusan Kita Yang Marah Dengan Egoi Kita Kita Ngomong Ini Ngomong Itu Dengan Ego Kita Keputusan Kita Ambil Jadi Salah Seharusnya Kalau Waktu itu Sarah Ngomong Sama Agar Memang Kamu Bisa Hamil Punya Anak Buat Itu Buat Suamiku Abraham Tetapi Ingat Kamu adalah Hambaku Status Tidak Tidak Lebih Jauh Lebih Tinggi Daripada Aku Karena Tetap Still Hambaku Karena Abraham Tidak Merubah Statusnya Tetap Haggar Adalah Hamba Dari Si Sarah Tau Posisi Coba Dilihat Reconciliasi Jadi Lebih 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 Pasti Lebih Lebih Bagus Tapi Yang Ada Banyak Orang Lebih Suka Hidup Dalam Kekecewaan Daripada Berubah Ini Problem Buat Orang-orang Yang Sudah Percaya Tuhan Banyak Orang Lebih Senang Tinggal Di Dalam Kekecewaan Daripada Berubah Kita Takut Untuk Sakit Padahal Pilihannya Sakit Adalah Untuk Recovery Atau Sakit Terus Karena Kita Tidak Mau Berubah Tetap Sama Kan Pilihannya Sakit Yang Kita Ngalami Terus Yang Akan Jadi Beban Kita Terus Kita Pegang Atau Sakit Untuk Recovery Mana Yang Mau Kita Pilih Mau Sakit Panjang Gak Sembuh Sembuh Atau Sakit Sebentar Akhirnya Kita Sembuh Kalau Saya Akan Mirih Sakit Sebentar Nanti Sembuh Ngapain Sakit Dibawa Sampai Lama Ada Amen Agak Atmosinya Berubah Hari ini Agak Tegang Sedikit Tapi Kita Harus Diling Dengan Ini Kita Harus Diling Dengan Ini Dalam Perubahan Bahkan Situasi Yang Tidak Enak Mungkin Karena Situasi Dan Sikap Kita Atau Apa Yang Kita Lakukan Akhirnya Kita Membuat Keadaannya Jadi Chaos Dan Pastinya Jadi Gak Lebih Enak Dan Semuanya Tapi Disitulah Ada Kasih Karunia Allah Yang Tetap Tuhan Sediakan Untuk Kita Ingat Dia Adalah Dia Adalah Adanya Adam Hawa Dia Adalah Adalah Adanya Kita Bahkan Sampai Nanti Forecasting Sampai Wahyu Nanti Dan Bahkan Sampai Selamanya Nanti Dia Adalah Tetap Allah Tidak Pernah Berubah Amen Berarti Ada Kesempatan Untuk Kita Merubah Hari Ini Sesituasi Yang Tidak Enak Yang Kita Hari Ini Sedang Alami Ada Kesempatan Di sana Jadi Kalau kita Alami Sesuatu Yang Enggak Enak Mungkin Karena Kita Atau Orang Lain Entah Karena Hagar Sarai Atau Abraham Abraham Mungkin Anyway Belajarlah Di sini Untuk Kita Bisa Handle Atau Embrace The Change Yang Pertama Dari Kisah Ini Tulis Ini Baik Baik Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Terlambat Banyak Orang Berpikir Ya Sudahlah Begini Hajar Terus Gak Papalah Ya Dikata Kesalahanku Kegagalanku Ya Sudah Jalanin Terus Padahal Tuhan Ngomong No No Aku gak Punya Plan Yang Begitu Planku Lebih Baik Daripada Itu Planku Adalah Bukan Hagar Melahirkan Ismail Planku Adalah Sarah Melahirkan Ishak Gak 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 Gitu Ya Sarah Melahirkan Yang Ini Juga Sama Ya Semualah Remember Gelap Gak Bisa Bercampur Dengan Terang Gak 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 Ah Tapi Begini Sudahlah Jalan Aja No 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 Tuhan Tidak Pernah Terlambat Bagi Tuhan Tidak Ada Kata Terlambat Ingat Kisah Ini Dibuka Demikian Ayat Pasal yang Kedua Kejadian 21 Ayat Yang Keempat Sampai Sampai Dengan Yang Ketujuh Ngomong Demikian Kemudian Abram Menyunat Isak Anaknya Itu Ketika Ia Berumur Delapan Hari Seperti Yang Diperintahkan Allah Kepadanya Ada pun Abram Berumur Seratus Tahun Wuh Umur Seratus Tahun Gak Terlambat Untuk Punya Anak Ketika Isak Anaknya Lahir Baginya Kata Sarah Berkatalah Sarah Allah Telah Membuat Aku Tertawa Setiap Orang Yang Mendengarnya Akan Tertawa Karena Aku Gak Cuma Hanya Aku Tertawa Tapi Semuanya Akan Tertawa Karena Aku Lagi Katanya Siapakah Yang Tadinya Mendapat Lagi Katanya Siapakah Tadinya Yang Dapat Mengatakan Kepada Abram Sarah Menyusui Anak Namun Aku Telah Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Baginya Pada Masa Tuanya Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Terlambat Ayatnya Ngomong Kalau Mau Berubah Tetap Bisa Tidak Ada Yang Terlambat Kalau Kita Sudah Jatuh Orang Benar Pun Akan Bangkit Juga Katakan Amin Kalau Kita Ini Pernah Jatuh Atau Sedang Jatuh Ingat Tidak Ada Yang Terlambat Untuk Merubah Situasi Bagi Tuhan Tidak Ada Pernah Kata Terlambat Tujuh Kali Orang Benar Dia Akan Bangkit Juga Bangkit Terus Jatuhnya Tujuh Kali Bangkit Bisa Tujuh Kali Lebih Sekalipun Itu Saya Masih Ingat Pas Bila Bila Gini Kalau Anda Jatuh Bangkit Lagi Terus Kalau Jatuh Lagi Gimana Bangkit Lagi Tapi Bukan Mempermainkan Kasih Karunia Jatuh Bangkit Jatuh Bangkit Lebih Baik Jatuh Dua Kali Dan Bisa Bangkit Lagi Terus Menerus Daripada Jatuh Dan Terus Kaya Jalah Salah Kisah Ini Mengadarkan Setiap Kita Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Terlambat Tapi Ini Sudah Out Of Season Mungkin Bagi Beberapa Orang Ngomong Ini Bukan Season Ku Lagi Aduh Andai Waktu aku langsung ngomongkan selesai urusannya Ini udah out of season Memang sudah out of season Udah gak masanya lagi Seolah gak ada masanya No 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 Tuhan bisa berkati kita Walau kita sudah out of season Katakan amin Katakan amin Kalau 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 kita ini lagi nunggu Janji Tuhan Itu akan digenapi Terus kita gak Lihat ini semua Perubahan Rasanya kita Kayak Aduh kok gak Gak bisa ya Keluarga aku Begini dan keluarga gitu Tidak ada yang terlambat Gak ada yang terlambat Sarah bukan Orang yang mau Terus sama Dan tinggal Dalam kesalahan yang sama Dan dia sadar akan hal itu Dan dia ngambil keputusan yang benar Tapi bagi Tuhan Tidak ada pernah kata terlambat Untuk seseorang itu berubah Perhatikan disini Kesadaran Kita akan Mengubahkan perspektif kita Menjadi benar Banyak orang belum sadar Pengennya sesuatunya berubah Tapi kenapa ya Palah liatnya ke kanan ke kiri Lihat keadaan Lihat orang lain Tapi gak ngerti Sadar dulu Ini karena apa Pasti aku ada bagian di dalamnya Karena apa ya So aku harus berubah hari ini Oke Sadar dulu Supaya kita bisa punya Perspektif kita jadi benar Kalau enggak Gak bisa Sekalipun Ibaratnya Perhatikan disini Polemik keluarga ini Maksudnya Kalau kita bukan polemik lah ya Situasi Kalau polemik kan Kelihatan ini dan itu Ini adalah situasi keluarga ini Sekalipun Ishak sudah di Sunat delapan hari Sudah begitu Dan lebih lagi Perhatikan disini Sudah di Sunat delapan hari Sudah begitu Sudah akhirnya disapih Sudah melewati fase-fasenya Ayatnya ke delapan Ngomong demikian Kejadian 21 Bertambahlah besar anak itu Dan ia disapih Lalu Abraham Mengadakan perjamuan besar Pada hari Ishak Disapih itu Wah sudah seneng nih Oke ini jadi anak perjanjian Oke begini Udah berubah situasinya Sudah Wah Oke ini adalah anak perjanjian Aman-aman-aman Semuanya di dalam kendali Tuhan Kita begini Kita begitu Sometimes kita berpikir Kita begitu No 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 Itu tidak akan pernah Merubahkan Situasinya Jika lo tidak diselesaikan Tapi perhatikan disini Kalau kita tidak sadar Kita sulit untuk berubah Sadarilah akan kesalahan kita Dan sadarlah satu hal ini Yang paling penting Berikutnya Yang kedua adalah Sadari bahwa Bagi Tuhan Tidak ada kata Terlampat Amin Yang kedua Bagaimana kita bisa Impress the change Adalah Ingat ini Segala sesuatu yang tidak Kita selesaikan hari ini Akan menjadi PR kita Di depan Segala sesuatu yang tidak Kita selesaikan hari ini Itu akan menjadi PR kita Di depan sana Kita gak bisa ngumpet Di situ Apapun yang kita gak selesaikan hari ini Itu akan menjadi PR kita Di depan Mari kita lihat Ayat yang ke sembilan Kejadian 21 Ayat yang ke sembilan Pada waktu itu Sarah melihat bahwa Anak yang dilahirkan Hagar Perempuan Mesir itu Bagi Abraham Sedang main Dengan isak Anaknya sendiri Tiba-tiba Ayat yang ke sebelum Ngomong demian Lagi main kok Berkatalah Sarah Kepada Abraham Usirlah hamba perempuan itu Beserta anaknya Sebab Anak hamba ini Tidak akan menjadi Ahli waris Bersama-sama Dengan anakku Isak Kok lagi main begini Kok disitu Suruh pergi Apakah enggak Apakah enggak Apakah Cuma main doang Enggak Kalau kita lihat Dari bahasa Dari bahasa Inggris Jadi Lebih-lebih Lebih kelihatan lagi Bahwa Ismail Itu mocking Atau Sedang bully Si isak Sehingga Sarah ngomong Enggak boleh Kayak gini Enggak benar Kita belajar apa Apa yang enggak Kita selesaikan Pada waktu itu Urusannya adalah Hagar Merendahkan Si Sarah Jadi turunkan Ismail Bulli Si Isak Hai Pemimpin Kalau kita enggak Dealing dengan ini Hati-hati orang Yang kita pimpin Mereka akan lakukan Hal yang sama Seperti kita HGKL Kuts TL Kalau engkau enggak Dealing dengan itu Engkau akan turunkan Sesuatu yang salah Tanpa engkau ajar Really Very careful Jangan main-main Di sini Sesuatu yang tidak Kita selesaikan Waktu itu Akan menjadi PR Kita di kemudian hari Baik Ismailnya Baik Hagarnya Double counting Sekarang Enggak cuma satu Selesaikan Hagar Double dua Selesaikan Hagar Dengan Ismail Lucu sekali Sedang main Ada dibully Terus Apa yang enggak Kita selesaikan Hari ini Itu akan kita Bawa terus So Gimana caranya Adalah Kita harus Dealing itu Dengan Sesuatu yang Dengan Dengan Kesalahan Atau dengan sesuatu Yang kita bawa Hari ini Kita mau selesaikan Itu hari ini Anda amin Coba kita lihat Di kejadian 16 ayat 5 Sampai 6 Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham Penghinaan yang kudurita ini Adalah tanggung jawabmu Akulah yang memberikan Kepada Akulah yang memberikan Hambaku ke pangkuanmu Tetapi baru saja Ia Tahu bahwa Ia mengandung Ia memandang rendah Akan aku Tuhan kiranya Yang menjadi hakim Antara aku dan engkau Kata Abraham Kepada Sarai Hambamu itu Dibawa kekuasaanmu Perbuatlah Kepadanya Apa yang kau pandang Baik Lalu Sarai Menindah Sagar Sehingga ia lari Meninggalkannya Perhatikan disini Orang itu Kecenderungannya Menyelesaikan Kalau ada kesalahan Dia lempar Ke orang lain Padahal itu PRnya dia Kita tidak mungkin Bisa menyelesaikan PR kita Kalau kita lempar Ke orang lain Kalau itu kesalahan kita Kita harus akui Berani akui Dan kita ngomong Yes It's my fault This is my fault Sorry Gak bisa kita ini Lempar ke orang lain Karena keadaannya Begini Karena gini No 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 Mau dituding sana Tuding sini Tuding situ Semuanya sama Tetap Itu adalah kesalahannya Si Sarah Sarah pun tahu Tetapi dia tidak Mau Tidak mau Dia ini Seolah-olah Kayak Menerima itu Ya aku salah Aku gak perlu Tuding Abraham Abraham itu Ya ini kan Dia lakukan ini Karena aku yang minta Tapi dia Garet Garet orang lain Dia ikut Kamu harus ikut Salah Kalau aku salah Kamu ikut harus salah Kalau aku salah Kamu harus salah Oh pokoknya Kita sama-sama Semua kita semua salah Dan akhirnya benar Semuanya salah Kita gak mungkin Bisa menyelesaikan PR kita Atau segala sesuatu Hal yang buruk Kalau kita narik-narik Orang lain Gak bisa Itu gak bisa Yang ketiga Gimana cara kita Embrace the change Yang ketiga adalah Kita harus Menjadi orang yang Mau dikoreksi Dan berani Percaya bahwa Tuhan yang akan Handle hidup kita Kita jadi orang Yang mau-mau Dikoreksi Dan percaya bahwa Tuhan yang akan Handle hidup kita Kejadian 21 Ayat yang ke 10 Sampai dengan yang ke 12 Dikatakan demikian Berkatalah Sarah Kepada Abraham Pastilah hamba perempuan itu Yang kemarin Yang di kejadian 16 Waktu si Isaac Belum lahir Abraham ngomong Oke ya Kalau gitu ya Sudah Ini hambamu Kamu membuat apa yang kau pandang Baik Sekarang Sarah gak belajar Dari kesalahan yang lama Dia ngomong juga Sama Abraham Begini Pusirlah hamba perempuan itu Beserta anaknya Sebab anak hamba ini Tidak akan menjadi Ini tidak akan menjadi Aliwari bersama-sama Dengan anakku Isaac Hal ini sangat Menyebalkan Abraham Oleh karena Anaknya Atau Ismail itu Yang dia tahu Aduh Ngapain aku punya anak Ngapain sih Aku lakukan kesalahan ini Gak ada buah yang begini Aduh Sebel deh aku Aku gak terima deh Aku lakukan hal yang salah Begini Aku gak terima deh Ngapain ya Waktu aku lakukan itu Sehingga muncul Buahnya begini Dia sebel Ayatnya ke-12 Tetapi Allah berfirman Kepada Abraham Janganlah sebal hatimu Karena Hal anak dan budakmu itu Dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu Haruslah engkau mendengarkannya Sebab yang akan disebut Keturunanmu Iyalah yang berasal Dari Ishak Kita tahu Bayangkan Kalau Abraham itu Ini sudah mulai Ada perubahan-perubahan Tapi bayangkan Kalau Abraham itu Tidak mau dikoreksi Abraham sebel Kok lagi-lagi Sara ngomong begitu Bukankah ini Sudah tak kasih Otoritasnya ke kamu Kamu yang harus selesaikan Tetapi kenapa Kamu ngomong sama aku lagi Dan lihat nih Anakku ini Lagi main Dibuli Anakku yang umur 10 tahun Ishak lagi Main-main Dipuli sama orang Yang umurnya 24 tahun Wah marah sekali Marah banget Kenapa sih Kalau Abraham Tidak mau dikoreksi Sama Tuhan Tuhan ngomong Jangan sebal hatimu Karena anak Dan budakmu itu Ya sudah lah Percayalah Tuhan Akan handle Semuanya Tuhan akan Handle Semuanya Tapi ikutilah Karena apa yang dikatakan Sara itu yang benar Kadangkala ya Kita tahu Kesalahan kita Kita punya Rukudus Di dalam diri kita Cuma kadangkala Kita gak mau Dengarkan itu Kita gak mau dengerin Suara anak kudus Tapi kita terus jalan Gak apa-apa Tak setting ini Tak setting Semuanya Kita bikin gini Semuanya Di setting ABCD Sudahlah Kamu sedang Galiliang Kuburmu sendiri Bukan masuk ke dalam Rencana Tuhan Palah kamu sedang Gali Kuburmu sendiri Dengan apa It's okay Gak apa-apa Setting ini Jahat sekali Iblis itu ya Kalau Sudah meracuni Pikiran kita Jahat sekali Kalau kita sudah langsung Mindset Kembali lagi Kembali lagi Egonya Perlu dipotong Semua Semoga perkataan saya ini Saya berdoa Ada rema-rema Khusus Dalam hati Al-Fiers Karena Kita ini masih muda Kadangkala kita Make mistake Kadangkala kita Make mistake Tapi Taukah disana Biarkan kontrol itu Roh Kudus ngomong sesuatu Jangan langsung Gak begini Tapi responi Dan langsung tahu Jangan dilanjutkan Berapa itu yang lalu Saya dalam perjalanan Saya keingetan Satu ayat begini Karena kasih Kepada alas Jadi semakin dingin Dan hati bangsa ini Telah menebal Kata-kata menebal Itu berarti Dari tipis Jadi tebal Dari yang peka Jadi gak peka Tipis Dan yang Oke-oke Tapi kalau kita Gak handle sekarang Kita tumpuk itu Jadi kita gak pernah Ngerti dan menebal Sehingga apa Roh Kudus Gak ada punya ruang Di dalam hati kita Untuk lakukan sesuatu Untuk tegur sesuatu Bahkan gak bisa lagi Roh Kudus itu Suaranya beda Dengan suara manusia Suara manusia itu begini Manggil orang Mon Manggil orang Kok langsung gitu Mona 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 Mon Mon Itu suara manusia Semakin gak kedengeran Semakin manusia Akan bertiak lebih kencang Suara Kudus Gak begitu masalahnya Pertama kali Justru paling kencang Di sana Mon Don't do that Gak apa-apa lah Kasih karunia kan Oke lah Kasih karunia Gak apa-apa Tuhan akan mengampuni Gak apa-apa lah Citing-citing dikit lah Kita lah Oke 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 Ingat Menebal Lama-kelamaan Mon Jangan lakukan Masih Ngeyel aja Lakukan terus Mon Mon Sampai terakhir bilang Mon Terakhir kali Sudah gak denger lagi Itulah Kudus dia Pribadi yang lembut Dia gak pernah Paksa kita Untuk berubah Tapi Alertnya pertama kali Kencang There's No Sehingga yang bisa dilakukan adalah Aku tunggu aja Come Seperti anak bungsu itu Come Kalau kamu bilang Aku mau kembali Disitulah Come Come Orang harus mau Dikoreksi dan berani Percaya bahwa Tuhan Yang akan handle hidup kita Sama halnya Dengan kisah Daud Bukan Semua pahlawan Iman Bahkan Abraham pun Juga ada cacatnya Tetapi dia adalah Bapak Iman Kalau kita lihat Pahlawan Iman Di Ibrani Kita lihat semua Semuanya Pasti ada kelemahannya Dan semuanya Dealing dengan itu Dan selesaikan semuanya Daud yang begini Semuanya Daud dikoreksi Dan dia ngomong Jangan ambil rombong Aku disarankan Padaku Tuhan Dia tidak mikirin Siapa Identitasnya Dia Dia raja Dia Tapi dia ngomong No Don't take away Your spirit from me Don't take away Daud langsung ngomong begitu Bayangkan Kalau hati kita Waktu Tuhan ngomong Reband Bertobat Stop Tapi kita Oke lah Bisa iya Bisa gak Ayo Reband Tapi kita gak mau Tidak bisa Kita ngomong apa-apa Tapi kalau kita ngomong Reband Dia ngomong Yes Lord I will Reband Tuhan tangan peluk Dan pulihkan kita Seperti bejana yang rusak Di dalam pemandangannya Dibuat jauh lebih indah Dari bejana yang sebelumnya Ada amin Yang keempat Yang terakhir Gimana kita bisa Embrace the change Adalah ini Terus Pasang telinga kita Untuk dengar suara Tuhan Di dalam segala situasi Pasang telinga kita Untuk mendengar suara Tuhan Di dalam segala situasi Jangan berpikir Ini bukan di dalam ranah ibadah Ini bukan di dalam ranah cg Bukan di perkara-perkara rohani Tuhan bisa memakai Perkara yang rohana Juga perkara yang rohani Untuk ngajar dan negur orang Tuhan bisa pakai banyak perkara Apalagi kalau di dalam momen-momen begini Tuhan ngomong Rekudus spesifik Ngomong sama kita Jangan keraskan hatimu Tapi kita gak boleh membatasi Tuhan Tuhan bisa bekerja Tuhan bisa di dalam segala sesuatu Di dalam segala sesuatu Mari kita lihat kisah ini Ketika Kejadian 16 ayat yang ke 7 Kita lanjut Ketika Sarai dikasih tahu Sama Abraham Ini adalah hambamu Perbuatlah apa yang kau pandang baik Dia usir itu Dan Sarai dan Hagar ada disini Hagar di Padanggurun Syur Lihat disini Lalu malaikat Tuhan menjumpai Menjumpainya dekat suatu mata air Di Padanggurun Di Padanggurun Ya ini dekat mata air di Jalan ke Syur Kita perhatikan Ini seperti kisah Yang bangsa Israel itu Pernah ngalami sesuatu Di Padanggurun Syur Coba kita lihat di keluaran 15 Ayat yang ke 22 sampai dengan 26 Keluaran 15 Ayat yang ke 22 sampai dengan yang 26 Musa menyuruh orang Israel Berangkat dari laut Teberau Lalu mereka pergi ke Padanggurun Syur Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padanggurun itu Dengan tidak mendapat air Sampailah mereka kemarah Tetapi mereka tidak dapat minum air Yang dimarah itu Karena pahit rasanya Itulah sebabnya Dinamai orang tempat itu Marah Lalu apa Bersungut-sungutlah bangsa itu Kepada Musa katanya Apakah yang akan kami minum Musa berseru-seru kepada Tuhan Dan Tuhan menunjukkan kepadanya Sepotong kayu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air Lalu air itu menjadi manis Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan kepada mereka Dan disanalah Tuhan mencoba mereka Perhatikan ini Ayat yang ke-26 Firmannya Jika kamu Sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Suara Tuhan Alamu Dan melakukan apa yang benar di matanya Dan memasang telingamu untuk perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti segala ketetapannya Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu Penyakit manapun Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau Ini kisah yang sama Kok bisa sama ya Di Padang Gurun Syur ini Si Hagar dengan penuh kekecewaan Dia ngomong dengan keadanya Dia datang ke sana Aduh Tuhan aku gini Tenang aja Hagar Bahkan disitu Di Padang Gurun Syur ini Si Si Hagar Sudah melemparkan Bahkan Ismail ke semak-semak Saking Disprednya si Hagar Dia buang si Ismail Aku gak mau gara-gara ini Padahal Bukan gara-gara Ismailnya Gara-gara hatinya si Hagar sendiri Tapi disalahkan si Ismail Dibuang ke semak-semak Sudahlah gara-gara ini dibuang Sudahlah mending aku mati aja Tapi selalu di masa-masa sulit Di masa-masa yang gak enak Disanalah terus dengarkan Ada suara Tuhan disitu bukan Sama seperti bangsa Ismail Dia salah Dia terus bersungguh-sungguh Di hadapan Tuhan Gimana cara minum air Semua dikasih mujizat Dikasih ini Dia minum Tapi perhatikan Tuhan Selalu ngomong demikian Pada hari ini Jika engkau mendengarkan suaraku Bukan cuma mendengarkan suaraku Tapi sungguh-sungguh mendengar Bukan cuma ya 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 Tapi ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Dan melakukan apa yang benar Di matanya Dan memasang telingamu Telingamu kepada perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti segala ketetapannya Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu Penyakit manapun Yang telah kutimpakan kepada orang musir Sebab aku adalah Sebab aku Tuhan lah yang menyembuhkan engkau Tuhan bisa berbicara di dalam banyak situasi Dan keadaan dalam hidup kita Tapi hari ini Kita diperhadapkan Dengan tiga tokoh yang tadi saya bilang Ada milih siapa Abraham, Sarah, atau Agar Kita lihat Sarah Dia adalah orang yang membuat Tindakannya Dia salahnya dimana Dia mengambil tindakannya sendiri Dan memberikan gadis pelayanan kepada Abraham Dosanya adalah Ya dia penyebab utamanya Dia serahkan itu Dan dia sukanya menyalahkan orang lain Kesalahan Sarah Udah berbuat salah Tapi nyalahin orang lain Sedangkan Abraham Mengikuti rencananya Sarah Tapi keadaan mulai gak beres Menolak untuk menyelesaikan masalah Abraham itu ada Dia ini juga tokoh disitu Oknum Tapi dia gak mau selesaikan masalah Dia oknum padahal Dia tidak mau menyelesaikan masalah Padahal dia lempar Gak mau aku ikut-ikut Kamu kan Kamu kan Kamu selesaikan dong Sarah Kamu usir lah Itu hambamu kok Kamu usir aja Kamu yang usir aja Dia gak mau Teribat disitu Atau mungkin Kita jadi hagar Yang selalu lari dari masalah Selalu lari dari masalah Maunya lepas dari masalah Gak mau Lepas tangan Uci tangan Sudah nih No Yang mana Tiga-tiganya kita gak akan Pernah ngalami Perubahan di dalam kehidupan kita Kalau anda gak milih Saya bilang puji Tuhan Gak ada yang milih Abraham gak ada yang milih Puji Tuhan Tak kira ada satu dua Ternyata gak ada yang milih Milih Yesus Puji Tuhan Tapi ketiga hal ini Mengingatkan kita hari ini Siapa kita hari ini Kita gak bisa berubah Kalau kita gak berani Ngambil keputusan Gak mungkin ada perubahan Tetap begitu Kalau kita gak berani berubah Berarti kita akan Menghancurkan destiny kita Kita gak bisa jadi orang Yang seharusnya Tuhan Ciptakan Kalau kita gak mau berubah That's the message Kalau anda gak mau berubah Anda sendiri yang sedang Membawa anda Terpisah dari rencana Tuhan Putuskan hari ini Jadilah orang yang berani Ngambil keputusan Yes Mulai hari ini Aku akan mengambil keputusan Aku mau berubah ya Tuhan Aku gak mau ada Di dalam situasi ini terus Aku mau rubah hari ini Berikan aku keberanian Berikan aku ini hari ini Keberanian Tuhan Aku akan ambil keputusan itu Karena keputusanku ini Akan mempengaruhi destiny ku Masa depanku Dan aku tahu Tuhan Tidak pernah terlambat Dan tidak ada waktu yang terlambat Aku hari berubah Hari ini Dan ini pun Tidak pernah Tuhan ngomong No, pelat Gak ada Bagi Tuhan Tidak ada yang terlambat Tidak ada yang terlambat Bagi Tuhan Semua Setiap hari adalah kesempatan Untuk kita Berubah Amen Ayo kita datang Bersama-sama hari ini Jangan jadi Abraham Yang melimpahkan kesaran Pada orang lain Padahal dia juga pelakunya Jangan jadi Sarah Yang dia sumber masalahnya Dia tuding kanan Dia tuding kiri Dan ngomong Lu juga begini Juga jangan jadi hagar Kalau kita ada masalah Jangan lari dari masalah Selesaikan masalahnya Supaya kita bisa Terus Menghandle Perubahan demi perubahan Yang Tuhan sedang Kerjakan dalam hidupan kita Ingat Kita ini diubah Di segambar dan serupa Dengan Tuhan Artinya dalam hidup kita pun Kita pun akan ngalami Perubahan-perubahan Dan itu akan Sangat indah sekali Kalau kita bisa ngomong Terima kasih Tuhan Buat kesempatan ini Aku mau berubah Katakan amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton